selamat datang kembali di channel mengarah iti pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara download dan install sam di Windows 10 Oke langsung saja kalian buka web browser kemudian kalian ketikan apasefren.org Hai selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman Sam nah disini ada tiga pilihan download jani Sam for Windows Linux dan OS X kalian tinggal pilih sesuai sistem operasi yang kalian pakai Hai head kalian tinggal klik tombol download atau kalian ke menu download disini ada beberapa pilihan download nyanyi Sam for Windows Linux dan OS X ketikanya memiliki beberapa versi yang bisa kalian download nah pada Sam for Windows sendiri ada tiga pilihan download kalian tinggal pilih ingin download yang mana Sam for Windows disini hanya support untuk Windows yang 64bit tidak support untuk yang 32bit untuk sampai terbaru ini bisa diinstal di Windows 2008 2012 Vista 7 8 dan Windows 10 disitu ada juga advance kemudian jika kalian ingin mendownload versi Sam yang lama dan mungkin support dengan yang Windows 32bit kalian bisa klik more download kemudian disini ada beberapa folder kalian pilih Sam Windows kemudian disini ada beberapa versi Sam kalian tinggal pilih salah satu sesuai yang kalian inginkan Oke di dalamnya terdapat beberapa versi download ada yang portable ada yang installer kalian tinggal pilih sesuai dengan yang kalian inginkan Oke sekarang kita kembali lagi ke apacfriend.org kita ke menu download nah disini saya akan download yang pilihan yang pilihan yang ketiga yakni Sam versi 8.0.12 yang support PHP 8 oke kita klik download nah kemudian muncul langsung start download kemudian kita hanya perlu menunggu hingga proses downloadnya selesai untuk proses download disini ini saya memakan beberapa menit karena kecepatan internetnya yang kurang cepat oke sudah selesai kemudian kita close terlebih dahulu kemudian kita buka my computer kemudian di folder download kemudian folder program kemudian disini date modifikasi kemudian kita pilih Sam yang telah kita download tadi kemudian kita klik kanan kemudian run administrator oke sekarang kita tunggu beberapa saat oke sudah mulai instalasi kemudian jika terdapat pesan seperti ini kalian tidak perlu khawatir langsung saja ketik OK oke selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini next kemudian disini kalian centang semua kemudian next nah disini untuk foldernya kalian beri nama Sam saja untuk lebih mudahnya jangan diganti kemudian next lalu disini language kalian pilih inggris saja karena ada dua bahasa jadi kita pilih inggris saja kemudian next disini learn more about bitnami for some kalian bisa centang ataupun tidak disini saya centang kemudian next maka disini akan tampil tentang informasi tentang bitnami oke sekarang kita kembali ke instalasinya kemudian kita klik next nah disini proses install sudah berlangsung kalian tinggal menunggu proses instalasinya selesai disini saya percepat agar tidak lama-lama oke disini proses instalasinya hampir selesai oke sekarang sudah selesai disitu kalian centang do you want to start the control panel no kemudian klik finish oke kemudian akan tampil some control panel oke disini saya akan coba jalankan sumnya pertama kita start apase dan mysql kemudian disini saya akan membuat satu database dan satu tabel berserta isinya sebagai contoh kemudian kita buka web browser kita ketikan localhost sum enter kemudian parent directory selanjutnya kita pilih php myadmin oke inilah tampilan sumnya disini adalah database kemudian ada beberapa menu seperti database sql status user icon dan lain-lainnya disini saya akan membuat database baru dengan nama db mahasiswa oke kita create sekarang disini saya akan membuat tabel dengan nama tabel mahasiswa untuk number of columnnya 4 alamat go kemudian untuk name untuk pertama name kedua nama mahasiswa yang ketiga prodi dan yang terakhir alamat untuk name untuk tipenya integer untuk nama mahasiswa prodi dan alamat kita pakai varchar untuk length nya nama mahasiswa 50 untuk prodi nya 30 untuk alamat 255 untuk index name nya kita buat primary oke kemudian kita save oke tabel sudah berhasil dibuat ini adalah struktur tabelnya kemudian kita masukkan data untuk name 111 kemudian nama mahasiswa asri untuk prodi nya teknik informatika untuk alamat nya mengare oke kita klik go nah data berhasil disimpan kita browse oke sekian tutorial tentang cara download dan install SAM di windows 10 jangan lupa untuk terus mengikuti channel mengare IT untuk tutorial lain tentang pemrograman berbasis web dan desktop serta database masyel terima kasih selamat menikmati